Diduga karena korsleting listrik, Mapores, Lampung Selatan, Ludes terbakar pada kamis siang. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman memakan waktu selama 2 jam. Barang, dokumen, dan kendaraan bermotor di dalam Mapores, Ludes di lalap api. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh kompleks bangunan Mapores, Lampung Selatan. Kebakaran yang berawal dari ruang bagian depan Mapores dengan cepat merembet ke ruangan lainnya. Meski telah dikerahkan jumlah mobil pemadam di mantu kendaraan Water Cannon, namun pesannya kobaran api dan hembusan angin kincang membuat barang dan dokumen penting lainnya Ludes di lalap api. Selain dokumen, kebakaran juga menghanguskan belasan sepeda motor milik anggota Pores dan seumlah kendaraan badan bukti hasil kejahatan yang disita Pores Lampung Selatan. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman berlangsung hingga 2 jam. Seluruh tahanan di Pores Lampung Selatan berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke lapas Kalianda. Menemikian karena kecepatan api tidak bisa dihindari, tetapi pengamanan jumlah tahanan yang ada sebanyak 53 tahanan. 49 itu tahanan jumlah umum, yang 4 lagi tahanan narkoba. Termasuk barang buktinya tidak bisa diamankan. Sehingga upaya-upaya pemadaman mengalami kendala karena kerasnya angin. Pasca pemadaman tim Inafis Porda Lampung diterjun dengan ke lokasi untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran. Hasil pilihkan sementara kebakaran terjadi akibat kosleting listrik. Tak ada kerupakan jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dipikirkan mencapai miliaran rupiah. Dari Lampung Selatan, Herifur Setiawan, AY News melaporkan.